selamat pagi bangbok bangbok betul bangbok kan udah masih muda ya terima kasih Mbak Dara sudah hadirkan saya gimana mungkin bisa menjelaskan dulu nih tentang bongboknya sendiri itu sebenarnya mulai dari bulan Mei 2020 masih baru dong berarti sudah cukup berapa bulan cuma kalau untuk YouTube baru-barulah itu mau mulai sendiri atau langsung ada timnya gitu iseng dulu dari pertama jadi semuanya dari keisengan saya jadi ada sepupu saya kebetulan youtuber juga cuma dia biasanya di Australia dia bilang bang kok kan aja lu buat aja siapa tahu ada apa namanya ada fan di sana saya bilang ngapain gitu kan pertama yaudahlah pikir-pikir mau buat vlog-vlog biasa ya pikir untuk nanti siapa tahu nanti anak gede bisa lihat kan karena zaman sekarang kan dan storage kalau harus di hadis semua di YouTube sudah tersedia gitu jadi situ awal mulanya akhirnya buat satu video lama-lama walaupun pertama kita buat intik eh interaksi ya untuk permulaan tuh sampai 20 kali tiks jadi gagal terus karena saking kakunya karena saya sendiri terserang enggak nyaman sebenarnya kalau di kamera dulu dulu ya sekarang sudah beda banget foto aja saya males foto sama pacar dulu ya sama istri sekarang ini males boro-boro buat video jadi pada dulu itu memang enggak suka di sosial media enggak suka tapi sekarang udah kok bisa pede banget sih Bang pede itu bukan karena pede datang apa ya bukan datang langsung memang harus dibuild harus dibangun dan semakin kita terbiasa bicara di kamera akhirnya terbiasa sendiri pada awal emang enggak enggak Mbak Dara gimana Dara pernah juga sih nyoba buat YouTube kayak gitu kan tapi yang susah itu kayak untuk publishnya gitu loh ketika kita udah videonya terus mau publish kepikiran ntar dilihat si temen gini temen gitu nah yang sering buat susahnya itu tantangan kedua bagi saya pertama memang tantangan pertama saya adalah bagaimana saya bisa berbicara dulu tanpa harus sepatah-patah kaku akhirnya kedua tangan kedua itu bagaimana nih nanti keluarga lain lihat temen lain lihat kok jain banget kok begini tapi pada akhirnya dipikir ah nggak peduli soal kata orang yang penting bagaimana kita nyaman melakukan kegiatan kita pernah nggak ada kritik-kritik yang agak gimana gitu ya mungkin kurang nyaman di abangnya video pertama saya dan kedua saya tentunya ada saudara bilang kaku ya ada orang bilang woi sudah oke nih tapi ya itu sudah biasa sudah makan tiap hari tapi untuk kritik untuk dalam konten kita nge-vlog itu ada juga karena semua video kita buatkan tentunya nggak semua suka ada yang suka ada pro kontranya dan itu pro kontranya sebagai masukan mau positif mau negatif itu bagi saya adalah kritik untuk pembangun sih jadi kita bisa introspeksi sebagai manusia karena nggak semuanya yang kita lakukan itu benar gitu gitu pernah ada kayak komen-komen head komen masuk ke pribadi atau nyerang pribadi gitu kali Alhamdulillah sampai hari ini sih nggak ada yang pribadi ya lebih ke komennya mungkin aduh masa lu buat begini kepada orang ini ya kan ya itu bagi saya sih oke toh mungkin bagi orang yang melakukan action itu kepada kita ya mungkin netizen biasa yang di luar sana kan selalu ngomong Pak jangan begini dong Bang Bob jangan begini dong dan itu pendapat orang dan kita harus harus apresiasi itu gitu terus nih kan YouTube itu masih baru banget sih mungkin di jambikan masih kurang banyak khususnya kayak kami kan mahasiswa masih dikit sih kayak di kampus untuk anak-anak yang mau YouTube gitu terus cara Bang Bob untuk bisa yakin bisa PD di luar dari ya dari pribadi kita kan juga butuh support dari orang-orang sekitar cara meyakinkan orang-orang sekitar untuk bahwa YouTube tuh nggak se-bukan berarti kita mempermalukan diri kita sendiri gitu loh nggak gitu jadi kalau saya ditanya sama Mbak Darah begitu saya mau ceritain aja nih kepada semua mahasiswa di UN terutama dan masyarakat Jambi yang besar kita yang jelas dalam video ini harus pertama adalah kepercayaan bagaimana kita percaya diri ya kedua kita harus enjoy lagi kita enjoy apa yang kita lakukan Insya Allah nggak ada halangan yang signifikan mau dapat kritikan mau dapat hujatan mau dapat pujian tentunya kalau kita enjoy kita tahu itu benar jalanannya karena bagaimanapun tidak bisa kita menyebabkan membuat sesuatu yang disukai semua orang kita ini cuma sebatas manusia betul-betul kita cuma punya dua tangan Iya dan itulah prinsip-prinsip yang selama ini saya jalankan selagi kita percaya bahwa kita berbuat positif dalam hal ini tentunya saya memberikan awal canda kemasyarakat ya kan biarlah mereka yang menilai apakah kita ini betul nggak cocok nggak setara nggak apa yang mereka subscribe buat kita dan itu bagi saya sih itu aja sih pesan saya kepada semua mahasiswa lakukan yang kalian enjoy itu terutama soal yang lain sisanya nanti ini adalah bonus gitu ini bangbok sebelumnya memang langsung YouTube atau pernah ada kerja gitu atau usaha jadi biar ini sharing ya ya jadi dulu saya ini pengusaha sampai sekarang pengusaha masih berada masih berjalan ya jadi kalau dulu saya developer developer perumahan habis itu berjalan waktu masih masih berjalan terus juga kita ada buat namanya hotel ada juga perkapalan ya itu tapi yang jelas apa ya suatu warga besar di satu badan usaha betul jadi berjalan waktu itu saya tetap jalan tapi saya pikir ada waktu kosong nih kan jaman covid nih sekarang Iya ya pesan saya kepada semua masyarakat Jambi se-Indonesia tertambah untuk mahasiswa UN mungkin yang jelas pastikan kalian jaga 3M jaga pakai masker jaga jarak dan juga cuci tangan ya jadi bagi saya itu yang jelas prinsip saya sih enjoy aja ada waktu ada waktu aku kan yang positif ya daripada nanti ujungnya jaman sekarang kan mungkin mahasiswa atau anak-anak muda sekarang harinya mungkin amit-amit sih mungkin ke barang telarang dan sebagainya ya pergaulan dikit-dikit katanya itu adalah hidup jaman sekarang bukan itu pilihan ya pilihan kita mau berbuat yang positif dikit-dikit pilihan bukan karena pergaulan sebenarnya gitu ya Oke kita nanti akan kita lanjutin lagi boleh ada iklan dulu selama berapa oke oke udah balik lagi di UNH menyapa kita mungkin bakal langsung bahas ke konten-konten abang nih ini udah banyak banget produknya boleh lihatnya aja udah pedes banget ini konsepnya ngapa sih abang malah tertarik untuk kan banyak tuh kuliner yang ada di Indonesia yang ada di luar tapi kok tertariknya ke makanan-makanan pedes gini gini jadi awal mulanya itu konten Bobby Builder itu larinya ke fitness sebenarnya karena saya hobinya memang hobi fitness berjalan waktu saya coba ke makan-makan kuliner tapi saya lihat opportunity nya semakin lama semakin walaupun masih ada tapi semakin kecil karena fitness tadi dan juga kuliner tadi dan untuk kuliner kan kita harus keliling bukan cuma di jambi doang dan saat ini posisinya Corona kita saya juga waspada soal itu kan nah lambat-laun saya pikir-pikir apa ini kira-kira ide yang lebih menantang memberikan warna yang beda kepada masyarakat udah deh saya lihat di luar negeri lagi viral nih makan beginian akhirnya saya pikir udah kita buat channel yang namanya ekstrim ekstrim itu bermacam-macam ya boleh dari makanan cara makan dan berbagai macam lainnya nah satunya adalah produk-produk yang kita hadirkan saat ini di universitas ini adalah makan makanan pedas ini dari luar negeri juga belum pernah saya jelasin sedikit ya kepada semuanya yang di nonton podcast ini ini adalah gummy bear gummy bear gummy bear ini seperti apa ya jelly iya jelly ini pedasnya semua sangat mati nih kata orang nih jambi satu satu jeli doang berarti satu isinya satu jeli doang ini kalau makan ini sama dengan 300 cabai rawit setan aduh jadi saya semuanya saya sendiri sempat makan satu setengah saya sudah makan satu setengah itu setengah mati pedasnya dari setengah aja mungkin nggak sanggup ini jangan jangan-jangan setengah masuk mulut keluar lagi pedas pedas ini nah ini gummy bear ini adalah coklat terpedas di dunia namanya ada yang pedas juga iya jadi coca loco namanya adalah coklat terpedas di dunia di dunia di dunia ya di Indonesia satu ini kurang lebih tiga puluhan cabai rawit setan ya ini cabai rawit nah yang berikutnya ada death nut nah ini versi yang 2.0 ya death nut ini kacang terpedas di dunia ya kacang ini kurang lebih sekitar 300 cabai rawit setan juga ini sama dengan jambi tadi betul nah disini tentunya mungkin tidak asing lagi kepada yang nonton ini 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 ada ghost pepper dari Malaysia ini pedasnya ya tiga puluhan cabai ini paling ringan ini diantaranya nah diantaranya paling ringan ini juga nih ini samyang ya samyang sudah tahu ya lah sudah tahu lah ya nah biasanya samyang ini saya mau buat konten berikutnya ini yaitu minum jus samyang minum jus samyang ya jadi satu botol ini kita minum seperti sirup waduh nah itu kalau mbak darah berkenan nanti kita buat aduh enggak deh enggak ya ya nah berikutnya ada pakui oh darah pernah lihat ini pernah lihat ya nah ini saya sudah banyak nih buat channel ini banyak sekali yang pingsan sakit masuk rumah sakit karena ini ini kurang lebih tiga puluhan cabai rawit setan juga ini satu keping satu keping cabai keripik oh keripik betul ini keripiknya dan disini kalau mbak darah bisa lihat nih ini nih ada namanya cabai carona reaper carona reaper ya ini ini cabai saya impor dari Amerika wow ini yang kering ya ini yang kering nih ya ini kering ini satu ini itu kurang lebih tiga puluhan cabai rawit setan tapi pernah nggak makan yang nggak keringnya pernah saya kalau yang keringnya aja 30 cabe yang nggak keringnya saya sama aja sih konteks kering dan tidak kering itu sama cuma orang bilang cabai kering lebih pedas saya semua sama ada juga bilang yang cabai rawit pantanya lebih pedas ada cuma hampir 10 ini sama semuanya ini ini pedas jauh dicim ini jauh-jauh dikit ya pedas kan ya nah yang terakhir mungkin saya kasih tahu nih ada nih ini permen terpedas di dunia ini permen ini permen nih tau setan namanya wow nah ini 300 cabai rawit setan juga ini ini pedasnya sengah mati saya sendiri sempat makan satu utuh mungkin kalau di YouTube itu kita satu-sengah 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 youtuber yang berhasil makan satu cabai rawit setan atau apa atau setan ini nah yang terakhir tanpa mengurangi rasa hormat nih ini adalah medok apa tuh nah ini medok ini adalah eh ini belum dibuka ada yang dibuka punya ini satu tetes tiga rasus cabai rawit setan satu tetes nah dan ini banyak sekali kalau pada yang nonton di YouTube kita anggota TNI polisi angkatan laut angkatan udara darah ada juga efsek yang di bandara-bandara itu petugas bandara ada juga supir bertaksi masuk rumah sakit dan terus terang di Jambi yang saya sudah datangin adalah umbari unja stikom itu rata-rata masuk rumah sakit setelah nyobain ini ya waduh ada beberapa video yang sampai salah satu mahasiswanya bilang bang jangan masukin ya malu saya karena saya ini preman disini katanya karena ya jadi akhirnya kita putuskan kita nggak masukin itu ada terjadi di umbari oh karena saya sendiri yang ngantar sampai ke rumah sakit di sini apa namanya rumah sakit yang sungai gelap apa kambang 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 ya itu sampai sana saya bawa sendiri juga karena alasan privacy ya saya juga peduli ya akhirnya kita putusnya nggak upload ini salah satu makan ekstrim kita waduh nah setelah ini juga kita kalau mbak darah sendiri sudah nonton di Bobby Builder kita makanya lebih ekstrim lagi ya ada ulat sagu nggak kalau ada sagu? ulat sagu bagi saya itu cuma cemilan cemilan ulat sagu? cemilan yang ekstrim itu adalah lipan cemilannya ulat sagu loh ya tikus tikus tarantula kalan jengking itu hidup 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 terus ada juga kita makan daging kelinci mentah oh makan jantung ular jantung ular ya kalau orang bisa empedu kan iya empedu ini saya jantung ulang mentah dan itu sakit saya demam tiga hari sedikit sesudahnya kalau yang kayak gini pernah sakit nggak bang? saya sempet minum ini sesendok mat dok orang satu tetes aja sampai masuk rumah sakit bang bang saya hampir sudah dikirim ya bener sampai hampir masuk ICU setelah minum satu sendok gitu? iya dan saya dari situlah saya belajar dan by the way biar kalian semua tahu di luar sana bahwa setiap makanan yang saya kasih orang saya sendiri sudah coba ya saya sudah coba saya lihat kadarnya begini saya baru nawarin kalau nggak saya nggak berani ya kan? nah itu membuat saya akhirnya sekarang saya nggak berani kasih orang saya kasih orang satu tetes dua tetes saya nggak berani pasti mati di abang aja bisa masuk rumah sakit iya bener bener bukannya bukannya saya bilang saya lebih hebat ya bukan karena luar biasa kalau apakah sudah biasa nggak nyobain atau ada faktor itunya juga terbiasa sama nggak terbiasa mungkin jadi kalau memang pedas itu yang saya belajar dari ilmu kedokteran itu semakin banyak dan sering kita makan makan kita akan lebih immune lebih kuat gitu loh seperti mbak darah makan pedas nggak? kurang sih padahal orang padang oh padahal padang? iya orang padang juga banyak yang makan ini iya supi-supi taksi dari padang itu makan ini wah tapi nggak masuk nggak masuk kerja lagi akhirnya iya betul betul itu serem-serem banget sih tadi juga lihat pas mau dijajah ya ampun lihat aja udah nanti setiap tahun habis dari podcast ini mbak darah saya kasih dikit ini dikasih dikit aja abang kan di followers-followersnya udah banyak banget entah itu di banyak dong dibandingkan followers darah masih banyakan abang? belum lah belum puas sih masih mau nambah lagi berarti kan followersnya udah banyak banget bukan cuma dari jambi doang dong berarti bukan Alhamdulillah kalau saya lihat dari statistiken di YouTube tuh bisa lihat statistik tuh iya Alhamdulillah datang dari ada dari Arab Saudi, dari Itali, Singapura, Malaysia teman-teman Malaysia, Saudi Arabia Malaysia banyak banget Arab Brunei banyak juga dari Amerika juga ada Alhamdulillah banyak yang sudah support kita ya dari Indonesia juga banyak dari Papua dari Kalimantan dari Lombok banyak banyak sekali Alhamdulillah banyak ya berarti setiap ke daerah Abang udah pergi ke daerah-daerah Indonesia yang lain mungkin justru kan saya buatnya itu di pertengahan tahun lalu ya 2020 ya jadi pas Corona jadi belum sempet keliling-keliling banget belum ada pun keliling waktu itu ke Bali itu pun karena sepupu married terus juga ke Jakarta seperti biasa lah tapi yang jelas mau sih mau karena saya sendiri banyak sekali menjanjikan kepada follower Bobby Builder dimanapun itu kalau memang berkenan saya mau datang ke tempat mereka karena yang terpenting adalah si Ratu Rami tadi kan iya karena bagaimanapun mereka-mereka tuh yang support kita kalau nggak ada mereka juga nggak jalan oh iya iya itu sebagai bentuk apresiasi kita pastinya itu loh mungkin cara-cara Abang kalau misalkan kan untuk bisa sampai ke followers yang banyak pasti kita dikit dulu dong followersnya caranya untuk bisa sampai ngeluas kayak gitu Bang atau minta share gitu kalau saya sendiri cuma karena saya basicnya memang di marketing dulu Universitas S1 saya juga di marketing dan posisinya tahulah bagaimana kita harus memarketkan produk kita nah ini jatuhnya produk video ini kan iya produk tentunya support mulai dari keliling kita baik Whatsapp jaman sekarang kan sudah banyak tuh sosial media Instagram Facebook Twitter itu dimaksimalkan intinya begitu loh saya kalau ini kan ini berarti Abang beli sendiri ini Bang? ini mau beli sendiri ini semua barang saya sampai hari ini kita nggak pernah terpikir untuk minta support orang dulu Alhamdulillah saya sendiri diberikan rezeki oleh Tuhan tuh ada lebih akhirnya kita apa ya datangin barang sendiri gitu loh ada endorse-endorse yang kayak gini juga Bang? sampai hari ini kita belum endorse itu bukan saya nggak mau bohong kalau kita nggak bilang nggak mau kan iya dong yang jelas kita ini belum pede sebenarnya kalau saya untuk endorse iya jadi red card kita sendiri pun sampai hari ini kita belum benar-benar officially buat yang jelas orang-orang yang sudah bantu sudah datang ke kita kita juga sesama teman-teman kita support support itu ya berbentuk tapi yang jelas karena ini sudah juga 160 ribu mau naik 160 ribu jadi semakin pede ya jadi bagi kalian yang di luar sana kalau kalian memang berminat kontek aja nggak usah pakai dolar rupiah juga terima tapi yang jelas kita juga posisinya melihat juga nggak semuanya kita mau terima karena jaman sekarang kan sensitif endorse-an yang kita tanggung jawabnya penuh loh ya kalau luas kan ya dong karena produk tersebut nanti merugikan orang lain kita pun nggak enak jadi kita pun milih-milih gitu tapi kalau sistem endorse kan bisa aja ternyata barang itu cocok di kita ternyata di orangnya nggak cocok gimana? itu sudah pasti yang jelas makanya saya bilang tadi kalau bahan itu bahan cuma pakai itu mungkin oke aja tapi kalau namanya makanan kosmetik ya kan saya sendiri yang sampai yang tidak SNI yang belum ada legalitas BP POM-nya kita nggak mau terima karena takutnya di sana gitu loh oke nanti kita lanjutin lagi ya Pak kita lanjut ke iklan beberapa menit oke oke udah balik lagi masih di podcast WNH Menyapa kali ini coba kita bahas ini kan makanannya ekstrim-ekstrim banget nih Bang kadang udah nggak bisa kalau untuk darah pribadi sih nih nggak bisa diterima perut mungkin kayak tadi kan abang bilang ada makan ulat sagu ada makan lipat makan jantung ular atau pernah nggak ada atau abangnya yang dirawat mungkin gitu saya dari sekian lama atau dari sekian banyak yang saya coba ada satu makanan yang terkesan sampai hari ini yaitu makan jantung ular jadi jantung ular itu posisi ular kita potong jantungnya ada di luar ini posisinya itu ini posisinya masih hidup betul kalau kita taruh gini dotaknya masih ada itu nah saya telan itu saya telan lusanya saya sakit meriang 3 hari 3 malam sampai menggigil saya pikir saya dapat Corona istri saya pun bilang nggak ada Corona nih ternyata tes PCR negatif akhirnya cek dokter wah ini keracunan katanya dari situ saya janji udahlah kalau namanya daging ular saya vakum dulu ya kan mungkin ada tidak kecocokan tapi yang jelas makanan ular itu sebelumnya saya sudah makan minum darahnya makan dagingnya jadi nggak boleh ini buat semua yang nonton ya jangan pernah makan ular sawah ular sawah iya walaupun ada ular sawah jangan langsung dikonsumsi biarkan mereka itu minima satu bulan kita piara dulu baru di luar makan karena kalau ular sawah biasanya makan bangkai nggak mungkin petani yang kasih makan apa kan dia jadi sendiri nah bangkai itulah menjadi kuman dan masuk ke tubuh saya bener-bener bener-bener keracunan itu itu pertama dan apa pertama dan mudah-mudahan terakhir terkesan yang menakutkan kadang-kadang kan ada orang yang terkesan ngejar viralnya doang gitu kan jadi semuanya dicobain aja jadi gini Mbak Dara kita boleh ngejar viral pasti ya bohong kalau youtuber selebgram tidak mengejar viral ya namun kita harus lihat apakah yang kita makan ini cocok atau tidak apakah yang kita makan ini bener atau tidak beresiko iya karena saya sendiri bukan tanpa ada sebab saya makan begitu karena saya lihat beberapa orang pada zaman dulu itu sudah biasa makan begituan makanya itu saya berani contohnya zaman dulu orang makan cicak itu karena untuk tipes makan cacing tanah untuk tipes juga kalau kita makan tikus untuk stamina oh tikus untuk stamina jadi tikus anak tikus tuh yang masih merah itu langsung di telan langsung telan itu ya saya nggak bawa tikus dari sini jadi jangan iya Pak Darahnya nggak bisa ngomong habis ini Darahnya juga skip deh selain properti-properti kayak gini kan berarti ada makanan-makanan yang lainnya gitu Darah ada lihat di Youtubenya kayak minum jus gitu kan ya ada jadi apapun yang mungkin bagi orang yang tidak logika kita lakukan karena selagi kita bisa tolerasi masih oke-oke aja contohnya nah kemarin kalau saat ini sih yang saya tiap hari minum ada jus ayam jus ayam jadi ayamnya ayam dada kita kukus terus kita blender dikasih pisang bisa diminum untuk otot untuk otot tentang pengaruh ke fitness tadi jadi orang tanya minum apa kok bisa gede dan sebagainya ya saya cuma bilang protein protein dari ayam saya bisa juga dari sapi dari ikan cuma lebih cocok bagi saya ayam ada rencana mau buat jus ikan jus ikan oh ikan juga protein ya jus ikan nanti atau dicobain ke subscribernya lain mungkin nanti setelah saya coba dulu dong kalau saya cocok merasa oke baru saya kasih orang ya kok gak mah celakin orang gitu iya iya kok bisa konsisten sih bang untuk youtube ini padahal kan kita untuk mencari satu subscriber aja itu kadang susah banget jadi saya lihat youtube ini adalah salah satu platform yang saya lihat bisa ke depan menggantikan tv kalau saya lihat ya kenapa semua gak perlu harus layar semua cuma butuh android dan kenapa konsisten karena saya yakin konsisten itulah yang dicari orang nanti ke depan ya plus juga saya sendiri banyak waktu luang saya bilang hobi saya waktunya saya buatkan itu itu gitu nanti sampai sekarang pun usaha bang masih tetap jalan ya yang lain masih jalan alhamdulillah masih jalan walaupun Corona yang jelas konsisten itu penting kenapa kalau kita sampai gak konsisten kasian dong yang sudah percaya ke kita gitu kira-kira youtube ini bakal menggantikan usaha bang saya harap malahan harap begitu kenapa karena gini coba saya ada bisnis yang lain itu mengharapkan sudah kehitung tuh oh contohnya hari ini sebenarnya saya jual sayuran deh hari ini jual 20 ikat besok jual seribu ikat sama aja kan 2 ribu seribu dua ratus atau berapa ratus atau berapa ribu tinggal kalikan harga setuan kan suatu ketahuan omset tapi youtube gak bisa youtube itu satu-satunya platform yang paling unik saya lihat tergantung viewersnya tergantung viewer dan viewer bukan indonesia doang bukan jambi doang seluruh dunia coba bayangin dunia berapa tuang populasi saya pun gak tau ya kan betul gak itu kayak kira penghasilan apa mungkin di youtube kan banyak tuh ada youtuber yang udah nge-share penghasilan-penghasilannya gitu kasih tau gak ya kasih tau dong biar bisa menginspirasi mahasiswa kasih tau gak ya saya kasih tau kalau kalian semua yang nonton ini bantu subscribe dulu iya dong dan aja udah subscribe iya yang jelas saya fair fair ya buat temen-temen di kampus saya mau kasih tau bahwa cintanya pekerjaan apapun yang kamu lakukan selagi itu enjoy buat kamu kalau untuk namanya penghasilan dari youtube terus terang tidak sebanding tidak sebanding dengan apa yang kita sudah invest apa yang kita sudah dedikasikan terus terang sampai hari ini gaji atau penghasilan dari youtube gak lebih daripada 3 juta sebulan sebulan 3 juta ya orang bilang seratus sekian puluh ribu gak mungkin saya bilang 3 juta saya ada datanya dan itu fakta tapi janganlah mengejar sesuatu karena uangnya dulu bener lakukanlah sesuatu itu karena kita enjoy selagi kita enjoy insya Allah nanti Tuhan kasih jalan katanya itu pekerjaan yang paling pentu adalah hobi kita sendiri oh iya pasti karena dari usaha-usaha saya yang lain juga dari hobi saya gak pernah lihat sesuatu oh ini akan untung ya otomatis saya lakukan gitu gak mau karena begitu kita jalankan penampat kita akan jenuh iya begitu jenuh nah itu sudah hitung rugi udah males-males iya coba Mbak Dara bilang wai buat mall atau buat supermarket untung nih untungnya sekarang pas orang jual belinya lancar begitu Mbak Dara bosen tutup semua barang di retur rugi betul gak ya kira bener karena barang-barangnya banyak yang gak iya betul abang punya tim gak abang? saya tim Bobby Builder sudah ada Alhamdulillah per Januari 2021 ini sudah komplit Februari lah ya ini bulan Maret ya Maret masih baru kan betul betul jadi dari bulan Mei itu tim saya itu Cili berganti namanya kita cocok-cocok kerja ya dan di tim Bobby Builder yang jelas kita gak pernah memaksakan seseorang itu untuk harus stay harus begini harus begitu nyamannya tetep iya nyaman monggo gak nyaman pun it's okay yang penting tadi persatuannya gak boleh putus kenapa? namanya in and out itu suatu biasa sudah gak usah gak usah sesuatu yang merasa dikecewain kalau merasa mau nyaman cocok sampai kapanpun gak ada masalah masalahnya tidak semua orang mempunyai misi-misi yang sama iya bener iya jadi per Februari 2021 Alhamdulillah tim Bobby Builder komplit nih dari segi kameramen dari segi content creator editor ee dan sebagainya itu soal komplit kalau kemarin masih kurang satu imparan meja itu tiga kaki satu gak ada tiga sisa tiga dan sekarang harusnya sih mudah-mudahan ya fingers cross ee kita youtuber jambi contohnya mudah-mudahan tidak mengecewakan untuk teman-teman masyarakat jambi sendiri iya malah kalau bisa jadi fashion mahasiswanya kalau menurut darah boleh saya malahan bilang kepada tim saya sendiri saya ngomong jangan lakukan ke mahasiswa kalau kalian ada dedikasi kalian sendiri di sosial media lakukan selagi tidak mengganggu kerjaan ya seperti mahasiswa kalau kalian ada hobi begini support kontek nih kontek di tim Bobby Builder kita collab oh iya 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 karena iya karena bagi saya sukses itu bukan milik saya iya sukses itu bukan rahasia eh rahasia yang tertutup sukses itu semua orang punya ada kesempatan berbagi oh iya iya kalau misalkan bisa collab kan kita sama-sama sukses oh iya iya betul itulah kenapa kita juga saya sendiri ada di tim kita kan ada tuh ada Debbie ada Yadi ya kan terutama mereka sendiri sama saya juga posisinya itu adalah platform kalian untuk lebih naik lagi kalau emang nanti jodoh lu rezeki lu kan rezeki gak kemana-mana ya tapi kita butuh tangga ya kan nah itu pernah kayak butuh ide gitu gak bang gitu kan abang kontennya makan nih nah sementara yang viral tuh kan bisa ganti-ganti bisa aja kayak sekarang kan tiktok nih terus kayak apa hal-hal lain yang mungkin otd atau apa nah pernah gak sampai ngerasa butuh ide dong ini kayaknya gak bisa lanjut deh tentang ini harus buat yang lain nih saya dulu di team di Bobby Builder kita hampir tiap hari upload hampir tiap hari tiap hari Senin sampai Minggu upload tiap hari jadi tiap hari ada satu konten terus di bulan Januari 2021 saya putuskan seminggu cuma 4 kali upload kenapa tuh nah kenapa karena saya mikir coba mbak darah pikirkan satu bulan 30 hari kalau saya 30 hari saya buat upload video ekstrim setahun berapa tuh berapa ratus 200 sekian ya coba ya berapa itu ya 247 ya 10 kali 12 ya 360 360 berarti 360 makan binatang saya harus makan itu kalau itu sudah 2 tahun satu planet punya binatang saya makan betul gak kira bener jadi dan kita kan dijamin sulit ya karena gak ada laut ya ya kan gak ada ada hutan cuma masuk hutang kan mau makan apa gitu ya kan hubungan yang banyak banget binatang-binatang SDB juga kalau dicari betul ini pernah juga butuh oh pasti pasti makanya kita buatkan satu hari satu minggu itu cuma tempat kali aja sekarang mudah-mudahan dengan itu kita eh apa ya dapat ide nya lebih original dan posisinya kan di tahun 2021 juga saya juga launching nih channel Bobby interview yang baru channel baru channel baru channel baru Bobby interview namanya itu dimana kita buat video youtube untuk orang yang memerlukan pekerjaan oh khusus untuk apalagi karena covid gini kan iya karena di perusahaan nya juga efek karena covid karyawan juga ada yang diberhentikan karena limitasi orang yang jelas posisinya eh orang zaman sekarang membutuhkan pekerjaan iya disitu saya peduli soal itu gitu akhirnya saya buatlah channel ini eh ada rencana collab enggak bang? pun sama youtuber-youtuber nasional insya Allah ada kita juga sudah contact beberapa youtuber yang pun sudah respons positif kita juga eh bersyukur yang belum juga kita bersyukur enggak apa-apa yang penting kita kan sudah coba iya eh rencana akhir bulan ini kita mau collab sama bang Andika Kanginmen kemarin sudah sempat ke Jambi dia iya kita sudah kasih pakui juga sampai muntah-muntah juga dia iya kan eh akhir di bulan Maret ini kita rencana ke Lampung ke Lampung ada project bareng sama dia mudah-mudah nanti itu bisa berjalan dengan baik gitu berarti nanti di project akhir bulan nanti ya bang akhir bulan nanti betul eh kita udah ada di penghujung acara nih bang iya nah abang ada pesan-pesan kan nih untuk mahasiswa UNH mungkin apalagi kalau darah kan yang komunikasi mungkin memang bidangnya urusan kayak gini nah ada pesan-pesan enggak bang ya jadi untuk semua saudara adik-adik UNH ya yang khususnya ada di Jambi ya berarti ya Jambi saya Bobby Builder menyampaikan satu mudah-mudahan adik-adik semua bisa lulus kuliah dengan dengan mantap hasil-hasilnya dan juga posisinya ingat ingatin protokol kesehatan penting sekali penting karena yang di dunia ini enggak bisa dibeli ada kesehatan iya mahal-mahal iya kan yang tiga adalah lakukanlah kalian apapun yang kalian lakukan yang penting as long as you enjoy pasti akan berhasil ya tapi ingat melakukannya positif iya yang negatif gitu loh itu aja mungkin lah darah dan jangan lupa subscribe like and comment di channel Bobby Builder dan Bobby Interview dan saya mau kasih tau juga bahwa satu-satunya youtuber di Jambi ini yang sudah diterima oleh semua siaran TV lokal itu hanya kita kita setiap hari tayang di Jambi TV Jack TV dan Bungo TV dan tiap hari ada tayangan channel Bobby Builder setiap hari loh iya betul satu-satunya itu menginspirasi banget mudah-mudahan untuk darah pribadi aja udah mudah-mudahan mudah-mudahan setelah ini darah membuat video YouTube berarti Aamiin Ayo kita klik mengecapai kalau gitu ya oke untuk mahasiswa UNH makasih mungkin untuk episode kali ini kita selesaikan sampai disini makasih juga buat bang Mubi thank you Mbak Dara thank you thank you sampai bertemu di podcast UNH selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada di luar tapi kok tertariknya ke makanan-makanan pedes gini gini jadi awal mulanya itu konten Bobby Builder itu larinya ke fitness sebenarnya karena saya hobinya memang hobi fitness berjalan waktu saya coba ke makan-makan kuliner tapi saya lihat opportunity nya semakin lama semakin walaupun masih ada tapi semakin kecil karena tentang fitness tadi dan juga kuliner tadi dan untuk kuliner kan kita harus keliling bukan cuma di jambi doang iya dan saat ini kan posisinya Corona kita saya juga waspada soal itu kan nah lambat-laun saya pikir-pikir apa ini kira-kira ide yang lebih menantang memberikan warna yang beda kepada masyarakat udah deh saya lihat-lihat di luar negeri lagi viral nih makan beginian akhirnya saya pikir udah kita buat channel yang namanya ekstrim ekstrim itu bermacam-macam ya iya boleh dari makanan cara makan dan berbagai macam lainnya nah satunya adalah produk-produk yang kita hadirkan saat ini di Universitas ini adalah makan-makanan pedas ini dari luar negeri atau dimana di masa? iya 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 saya jelasin sedikit ya kepada semuanya yang di nonton podcast ini ini adalah gummy bear gummy bear gummy bear ini seperti apa ya jelly iya jelly ini pedasnya sangat mati nih kata orang nih ini satu satu jelly doang berarti satu isinya satu jelly doang ini kalau makan ini sama dengan 300 cabai rawit setan aduh jadi saya saya sendiri sempat makan satu setengah saya sudah makan satu setengah itu setengah mati pedasnya dari setengah aja mungkin gak sanggup ya ini jangan-jangan setengah masuk mulut keluar lagi pedas pedas ini nah ini gummy bear ini adalah coklat terpedas di dunia namanya ada yang pedas juga iya jadi coca loco namanya adalah coklat terpedas di dunia di dunia ya bukan di Indonesia satu ini kurang lebih tiga puluhan cabai rawit setan ya ini cabai rawit nah yang berikutnya ada death nut nah ini versi yang 2.0 ya death nut ini kacang terpedas di dunia ya kacang ini kurang lebih sekitar 300 cabai rawit setan juga ini sama dengan gummy tadi betul nah disini tentunya mungkin tidak asing lagi kepada yang nonton ini ini ada ghost paper dari Malaysia ini pedasnya ya tiga puluhan cabai ini paling ngeringan ini diantaranya nah diantaranya paling ngeringan ini juga nih ini samyang ya samyang sudah tahu ya lah sudah tahu lah ya nah biasanya samyang ini saya mau buat konten berikutnya ini yaitu minum jus samyang minum jus samyang ya jadi satu botol ini kita minum seperti sirup waduh nah itu kalau mbak darah berkenan nanti kita buat aduh enggak deh enggak ya ya nah berikutnya ada pakui oh darah pernah lihat ini pernah lihat ya nah ini saya sudah banyak nih buat channel ini banyak sekali yang pingsan sakit masuk rumah sakit karena ini ini kurang lebih tiga puluhan cabai rawit setan juga ini satu keping satu keping keripik oh keripik betul ini keripiknya dan disini kalau mbak darah bisa lihat nih nih ada namanya cabai carona ripper carona ripper ya ini ini cabai saya impor dari Amerika wow tuh ini yang kering oh ini yang kering ini yang kering nih ya ini kering ini satu ini itu kurang lebih tiga puluhan cabai rawit setan oh tapi pernah enggak makan yang enggak kering ya pernah saya ee kalau yang keringnya aja tiga puluh capek yang enggak keringnya ee saya sama aja sih konteks kering dan tidak kering itu sama cuma orang bilang cabai kering lebih pedas saya semua sama ada yang juga bilang yang cabai rawit pantanya lebih pedas ada cuma hampir sepuluh ini sama semuanya ini pedas coba dicium ini jauh-jauh dikit ya pedas kan iya nah yang terakhir mungkin saya kasih tau nih ada nih ini permen terpedas di dunia ini permen? ini permen nih tau setan namanya wow nah ini 300 cabai rawit setan juga ini ini pedasnya sengah mati saya sendiri sudah sempat makan satu utuh mungkin kalau di youtube itu kita satu-satunya satu-satunya youtuber yang berhasil makan satu cabai rawit setan apa tau setan ini nah yang terakhir tanpa mengurangi rasa hormat nih ini adalah mad dog apa tuh nah ini mad dog ini adalah ee ini belum dibuka ada yang bisa dibuka punya ini satu tetes 300 cabai rawit setan satu tetes nah dan ini banyak sekali kalau para yang nonton di youtube kita anggota TNI polisi angkatan laut angkatan undor darah ada juga ee afsek yang di bandara-bandara itu petugas bandara ada juga supir-supir taksi masuk rumah sakit dan terus terang di Jambi yang saya sudah datangin adalah Umbari Hunja Sikom itu rata-rata masuk rumah sakit setelah nyobain ini ada beberapa video yang sampai salah satu mahasiswanya bilang bang jangan masukin ya malu saya karena saya ini preman disini katanya turun karena ya jadi akhirnya kita putuskan kita nggak masukin itu ada terjadi di Umbari oh karena saya sendiri yang nantar sampai ke rumah sakit di kesini apa namanya rumah sakit yang di sungai gelap apa Kambang Kambang oh ya itu sampai sana saya bawa sendiri sebenarnya karena alasan privacy ya saya juga peduli ya akhirnya kita putuskan nggak upload ini salah satu makan ekstrim kita waduh nah setelah ini juga kita kalau Mbak Darah sendiri sudah nonton di Bobby Builder kita makannya lebih ekstrim lagi iya ada ulat sagu nggak kalau ada sagu ulat sagu bagi saya itu cuma cemilan cemilan ulat sagu cemilan yang ekstrim itu adalah lipan cemilannya ulat sagu loh iya tikus tikus tarantula kalan jengking itu hidup 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 terus ada juga kita makan daging kelinci mentah oh makan jantung ular jantung ular iya kalau orang bisa empedu kan iya empedu ini saya jantung ulang mentah dan itu sakit saya demam tiga hari sakit sesudah ini kalau yang kayak gini pernah sakit nggak bang? saya sempet minum ini sesendok medok orang satu tetes aja sampai masuk rumah sakit bang bang saya hampir sudah dikirim iya bener sampai hampir masuk ICU setelah minum satu sendok itu iya dan saya dari situlah saya belajar dan by the way biar kalian semua tahu di luar sana bahwa setiap makanan yang saya kasih orang saya sendiri sudah coba iya saya sudah coba saya lihat kadarnya begini saya baru nawarin kalau nggak saya nggak berani iya kan nah itu membuat saya akhirnya sekarang saya nggak berani kasih orang saya kasih orang satu tetes dua tetes saya nggak berani pasti mati iya di abang aja bisa masuk rumah sakit iya bener bener bukannya saya bilang saya lebih hebat ya bukan karena luar biasa kalau apakah sudah biasa akan nyobain atau ada faktor itunya juga terbiasa sama nggak terbiasa mungkin jadi kalau memang pedas itu yang saya belajar dari ilmu kedokteran itu semakin banyak dan sering kita makan makan kita akan lebih imun lebih kuat gitu loh seperti mbak darah makan pedas nggak? kurang sih padahal orang padang oh padahal padang iya orang padang juga banyak yang makan ini supi-supi taksi dari padang itu makan ini wah nggak masuk ke nggak masuk kerja lagi akhirnya iya betul itu serem-serem banget sih iya 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 nanti setiap tahun habis dari podcast ini mbak darah saya kasih dikit ini dikasih dikit aja dikit aja saya takut bang iya iya ya tuh abang kan di followers-followersnya udah banyak banget entah itu di banyak dong dibandingkan followers darah masih banyak kan abang belum lah belum puas nih masih mau nambah lagi berarti kan followersnya udah banyak banget bukan cuma dari jambi doang dong berarti bukan alhamdulillah kalau saya lihat dari statistiken di youtube tuh bisa lihat statistik tuh iya alhamdulillah datang dari ada dari Arab Saudi dari Itali Singapura Malaysia temen-temen Malaysia Saudi Arabia Malaysia banyak banget Arab Brunei banyak juga dari Amerika juga ada Alhamdulillah banyak yang sudah support kita ya dari Indonesia juga banyak dari Papua dari Kalimantan dari Lombok banyak banyak sekali Alhamdulillah banyak berarti setiap ke daerah Abang udah pergi ke daerah-daerah Indonesia yang lain mungkin justru kan saya buatnya itu di pertengahan tahun tahun lalu ya 2020 ya 2020 jadi pas Corona jadi belum sempet keliling-keliling banget belum ada pun keliling waktu itu ke Bali itu pun karena sepupu married terus juga ke Jakarta seperti biasa lah tapi yang jelas mau sih mau karena saya sendiri banyak sekali menjanjikan kepada follower Bobby Builder dimanapun itu kalau memang berkenan saya mau datang ke tempat mereka karena yang terpenting adalah si Ratu Rami tadi kan iya karena bagaimanapun mereka-mereka tuh yang support kita kalau gak ada mereka juga gak jalan oh iya iya itu sebagai bentuk apresiasi kita pastinya itu loh mungkin cara-cara Abang kalau misalkan kan untuk bisa sampai ke followers yang banyak pasti kita bikin dulu dong followersnya caranya untuk bisa sampai ngeluas kayak gitu bang atau minta share gitu kalau saya sendiri cuma karena saya basicnya memang di marketing dulu universitas S1 S1 saya juga di marketing dan posisinya tahulah bagaimana kita harus memarketkan produk kita ini jatuhnya produk video ini iya produk tentunya support mulai dari keliling kita baik Whatsapp jaman sekarang kan sudah banyak tuh sosial media Instagram Facebook Twitter itu dimaksimalkan intinya begitu loh saya kalau kalau ini kan ini berarti abang beli sendiri ini bang ini mau beli sendiri ini semua barang saya sampai hari ini kita gak pernah terpikir untuk minta support orang dulu Alhamdulillah saya sendiri diberikan rezeki oleh Tuhan tuh ada lebih akhirnya kita apa ya datangin barang sendiri gitu loh ada endorse-endorse yang kayak gini juga sampai hari ini kita belum endorse itu bukan saya gak mau bohong kalau kita gak bilang gak mau kan ya yang jelas kita ini belum pede sebenarnya kalau saya untuk endorse iya jadi red card kita sendiri pun sampai hari ini kita belum benar-benar officially buat yang jelas orang-orang yang sudah bantu sudah datang ke kita kita juga sesama teman-teman kita support support itu ya berbentuk tapi yang jelas karena ini sudah juga 160 ribu mau nak 160 ribu jadi semakin pede ya jadi bagi kalian yang di luar sana kalau kalian memang berminat kontak aja gak usah pakai dolar rupiah juga terima tapi yang jelas kita juga posisinya melihat juga gak semuanya kita mau terima karena zaman sekarang kan sensitive endorsean yang kita tanggung jawabnya penuh loh ya kalau luas kan ya dong produk tersebut nanti merugikan orang lain kita pun gak enak jadi kita pun milih-milih gitu tapi kalau sistem endorse kan bisa aja ternyata barang itu cocok di kita ternyata di orangnya gak cocok gimana? itu sudah pasti yang jelas makanya saya bilang tadi kalau bahan itu bahan cuma pakai itu mungkin oke oke ya oke aja tapi kalau namanya makanan kosmetik ya kan saya sendiri milih jangan sampai yang tidak SNI ya kan yang belum ada legalitas BP POM nya pun kita gak mau terima karena takutnya disana gitu loh oke nanti kita lanjutin lagi ya Pak siap oke kita lanjut ke iklan beberapa menit oke oke udah balik lagi masih di podcast UNH menyapa kali ini coba kita bahas ini kan makanannya ekstrim-ekstrim banget nih Bang kadang udah gak bisa kalau untuk darah pribadi sih nih gak bisa diterima perut mungkin ya kayak tadi kan abang bilang ada makan ulat sagu ada makan lipat makan jantung ular pernah gak ada atau kapangnya yang dirawat mungkin gitu saya dari sekian lama atau dari sekian banyak yang saya coba ada satu makanan yang terkesan sampai hari ini yaitu makan jantung ular jadi kalau jantung ular itu posisi ular kita potong jantungnya ada di luar ini posisinya itu ini posisinya masih hidup berarti itu ular masih hidup betul kalau kita taruh gini detaknya masih ada itu nah saya telan itu saya telan lusanya saya sakit meriang tiga hari tiga malam sampai megigil saya pikir saya dapat Corona istri saya pun bilang gak ada Corona nih ternyata tes PCR negatif akhirnya cek dokter wah ini keracunan katanya dari situ saya janji udahlah kalau namanya daging ular saya vakum dulu ya kan mungkin ada tidak kecocokan tapi yang jelas makanan ular itu sebelumnya saya sudah makan minum darahnya makan bagiannya ada ular-ular tertentu gitu kali jadi gak boleh ini buat semua yang nonton ya jangan pernah makan ular sawah ular sawah iya walaupun ada ular sawah jangan langsung dikonsumsi biarkan mereka itu minima satu bulan kita piara dulu baru dia makan karena kalau ular sawah biasanya makan bangkai iya iya gak mungkin petani yang kasih makan apa kan dia jadi sendiri nah bangkai itulah menjadi kuman dan pada dia masuk ke tubuh kita iya saya bener-bener bener-bener keracunan itu itu pertama dan apa pertama dan mudah-mudahan terakhir kesan yang menakutkan gitu kadang kan ada orang yang terkesan ngejar viralnya doang gitu kan jadi semuanya dicobain aja jadi gini padara kita boleh ngejar viral pasti ya bohong kalau youtuber selebgram tidak ngejar viral ya namun kita harus lihat apakah yang kita makan ini cocok atau tidak apakah yang kita makan ini bener atau tidak beresiko iya karena saya sendiri bukan tanpa ada sebab saya makan ini karena saya lihat beberapa orang pada jaman dulu itu sudah biasa makan begituan ya makanya saya berani contohnya jaman dulu orang makan cicak itu karena untuk tipes makan cacing tanah untuk tipes juga kalau kita makan tikus untuk stamina oh tikus untuk stamina stamina jadi tikus anak tikus itu yang masih merah itu langsung ditelen langsung telen itu ya saya nggak bawa tikusnya sini aduh jangan ya pak darahnya nggak bisa ngomong habis ini darahnya juga skip deh iya iya selain properti-properti kayak gini kan berarti ada makanan-makanan yang lainnya gitu darah ada lihat di YouTube-nya kayak minum jus gitu kan iya ada jadi apapun yang mungkin bagi orang yang tidak logika kita lakukan karena selagi kita bisa toleransi masih oke oke aja contohnya kemarin kalau saat ini sih yang saya tiap hari minum ada jus ayam jus ayam jadi ayamnya ayam dada kita kukus terus kita blender blender dikasih pisang bisa diminum fungsinya untuk apa tuh untuk otot untuk otot tetap pengaruh ke fitness tadi berarti iya jadi orang tanya minum apa kok bisa gede dan sebagainya saya cuma bilang protein 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 dari ayam saya bisa juga dari sapi dari ikan cuma lebih cocok bagi saya ayam ada rencana mau buat jus ikan jus ikan iya kok ikan juga protein ya iya jus ikan nanti atau dicobain ke subscribernya lain mungkin nanti setelah saya coba dulu dong kalau saya cocok merasa oke baru saya dikasih orang kok gak mah celakin orang gitu iya kok bisa konsisten sih bang untuk youtube ini padahal kan kita untuk nyari satu subscriber aja itu kadang susah banget jadi saya lihat youtube ini adalah salah satu platform yang saya lihat bisa ke depan menggantikan tv iya kalau saya lihat ya kenapa semua gak perlu harus layar ya kan semua cuma butuh android lalu youtube dan kenapa konsisten karena saya yakin konsisten itulah yang dicari orang nanti ke depan ya plus juga saya sendiri banyak waktu luang saya bilang hobi saya waktunya saya buatkan itu itu gitu itu nanti sampai sekarang pun usaha abang masih tetap jalan ya yang lain masih jalan alhamdulillah masih jalan walaupun corona yang jelas konsisten itu penting mbak darah kenapa kalau kita sampai gak konsisten kasian dong yang sudah terserah kira-kira youtube ini bakal menggantikan usaha apa gak nantinya saya marah malahan harap begitu kenapa nah karena gini coba saya ada bisnis yang lain itu mengharapkan sudah kehitung tuh oh contohnya hari ini contohnya saya jual sayuran deh hari ini jual 20 ikat besok jual 1000 ikat sama aja kan ya 1200 atau berapa ratus atau berapa ribu tinggal kalikan harga setuan kan suatu ketahuan omset ya tapi youtube gak bisa youtube itu satu-satunya platform yang paling unik saya lihat tergantung viewersnya tergantung viewer dan viewer bukan Indonesia doang bukan Jambi doang seluruh dunia bayangin dunia berapa tua populasi saya pun gak tau iya kan betul gak itu kayak kira penghasilan abang mungkin di youtube kan banyak tuh ada youtuber yang udah nge-share penghasilan-penghasilannya gitu kasih tau gak ya biar bisa menginspirasi mahasiswa kasih tau gak ya saya kasih tau kalau kalian semua yang nonton ini bantu subscribe dulu iya benar aja ada subscribe iya yang jelas saya favor ya buat temen-temen di kampus saya mau kasih tau bahwa cintanya pekerjaan apapun yang kamu lakukan selagi itu enjoy buat kamu kalau untuk namanya penghasilan dari youtube terus terang tidak sebanding tidak sebanding dengan apa yang kita sudah invest apa yang kita sudah dedikasikan terus terang sampai hari ini gaji atau penghasilan dari youtube gak lebih daripada 3 juta sebulan sebulan 3 juta ya orang bilang seratus sekian puluh ribu gak mungkin saya bilang 3 juta saya ada katanya dan itu fakta tapi janganlah mengejar sesuatu karena uangnya dulu benar lakukanlah sesuatu itu karena kita enjoy selagi kita enjoy insya Allah nanti Tuhan kasih jalan katanya itu pekerjaan yang paling itu adalah hobi kita sendiri oh iya pasti karena dari usaha-usaha saya yang lain juga dari hobi saya gak pernah lihat sesuatu oh ini ada akan untung ya otomatis saya lakukan itu gak mau karena begitu kita jalankan penampat kita akan jenuh iya begitu jenuh nah itu sudah hitung rugi udah males-malesan iya coba Mbak Dara bilang woy buat mall atau buat supermarket untung nih untungnya sekarang pas orang jual belinya lancar begitu Mbak Dara bosen tutup semua barang di retur rugi betul gak ya kira bener karena barang-barangnya banyak yang gak iya betul itu abang punya tim gak abang? saya tim Bobby Builder sudah ada Alhamdulillah per Januari 2021 ini sudah komplit Februari lah ya ini bulan Maret ya Maret masih baru kan? betul jadi dari bulan Mei itu tim saya itu Cili berganti namanya kita cocok-cocok kerja ya dan di tim Bobby Builder yang jelas kita gak pernah memaksakan seseorang itu untuk harus stay harus begini harus begitu senyamannya tetap iya nyaman monggo gak nyaman pun it's okay yang penting tadi persatuan gak boleh putus kenapa? namanya in and out itu sudah biasa sudah gak usah kayak ya gak usah sesuatu yang merasa dikecewain kalau merasa mau nyaman cocok sampai kapanpun gak ada masalah masalahnya tidak semua orang mempunyai misi-misi yang sama iya bener iya jadi per Februari 2021 Alhamdulillah tim Bobby Builder komplit nih dari segi kameramen dari segi content creator editor dan sebagainya itu soal komplit kalau kemarin masih kurang satu ibarat meja itu tiga kaki satu gak ada tiga sisa tiga dan sekarang harusnya sih mudah-mudahan ya fingers crossed kita youtuber jambi contohnya mudah-mudahan tidak mengecewakan untuk teman-teman masyarakat jambi sendiri iya malah kalau bisa jadi fashion mahasiswa nih kalau menurut darah boleh saya malahan bilang kepada tim saya sendiri saya ngomong jangan lakukan ke mahasiswa kalau kalian ada dedikasi kalian sendiri di sosial media lakukan selagi tidak mengganggu kerjaan ya seperti mahasiswa kalau kalian ada hobi begini support kontak nih kontak di tim Bobby Builder kita collab oh bisa collab iya iya karena bagi saya sukses itu bukan milik saya iya sukses itu bukan rahasia rahasia yang tertutup sukses itu semua orang punya ada kesempatan berbagi oh iya iya kalau misalkan bisa collab kan kita sama-sama sukses oh iya iya betul itulah kenapa kita juga saya sendiri ada di tim kita kan ada tuh ada Debi ada Yadi iya kan terutama mereka sendiri sama saya juga posisinya itu adalah platform kalian untuk lebih naik lagi kalau emang nanti jodoh lu rezeki lu kan rezeki gak kemana-mana iya tapi kita butuh tangga iya kan nah itu pernah kayak butuh ide gitu gak bang kan abang kontennya makan nih nah sementara yang viral tuh kan bisa ganti-ganti bisa aja kayak sekarang kan tiktok nih terus kayak apa hal-hal lain yang mungkin OOTD atau apa pernah gak sampai ngerasa butuh ide dong ini kayaknya gak bisa lanjut deh tentang ini harus buat yang lain nih saya dulu di team di Bobby Builder kita hampir tiap hari upload hampir tiap hari tiap hari tiap hari Senin sampai minggu upload tiap hari jadi tiap hari ada satu konten terus di bulan Januari 2021 saya putuskan seminggu cuma 4 kali upload kenapa? nah kenapa? karena saya mikir coba Mbak Dara pikirkan 1 bulan 30 hari kalau saya 30 hari saya buat upload video ekstrim setahun setahun berapa tuh? berapa ratus 200 sekian ya coba ya saya lihat berapa itu ya 247 ya 10 kali 12 ya 12 360 360 berarti 360 makan binatang saya harus makan itu kalau itu sudah 2 tahun satu planet punya binatang saya makan betul gak kira? bener jadi jadi dan kita kan dijamin sulit ya karena gak ada laut iya iya kan gak ada ada hutan cuma masuk hutang kan mau makan apa gitu iya kan hubungan yang banyak banget binatang-binatang SDB juga kalau dijamin betul berarti pernah juga butuh ide oh pasti pasti makanya kita buatkan satu hari satu minggu itu cuma 4 kali aja sekarang mudah-mudahan dengan itu kita apa ya dapat ide nya lebih original dan posisinya kan di tahun 2021 juga saya juga launching nih channel Bobby interview yang baru channel baru channel baru Bobby interview namanya itu dimana kita buat video itu untuk orang yang memerlukan pekerjaan oh khusus untuk apalagi karena covid gini kan iya karena di perusahaan nya juga efek kena covid karyawan juga ada yang diberhentikan karena limitasi orang yang jelas posisinya orang zaman sekarang membutuhkan pekerjaan iya disitu saya peduli soal itu gitu akhirnya saya buatlah channel ini ada rencana collab gak bang? pun sama youtuber-youtuber nasional insya Allah ada kita juga sudah contact beberapa youtuber yang sudah respons positif kita juga bersyukur yang belum juga kita bersyukur gak apa-apa yang penting kita kan sudah coba iya rencana akhir bulan ini kita mau collab sama bang Andika Kanginmen kemarin sudah sempet ke Jambi dia iya kita sudah kasih pakui juga sampai muntah-muntah juga iya akhir di bulan Maret ini kita rencana ke Lampung ke Lampung ada proyek bareng sama dia mudah-mudahan nanti itu bisa berjalan dengan baik gitu berarti nanti di proyek akhir bulan nanti ya bang akhir bulan nanti betul kita udah ada di penghujung acara nih bang penghujung podcast kan iya nah abang ada pesan-pesan kan nih untuk mahasiswa UNH mungkin apalagi kalau darah kan yang komunikasi mungkin memang bidangnya urusan kayak gini nah ada pesan-pesan gak abang jadi untuk semua saudara adik-adik UNH ya yang khususnya ada di Jambi ya berarti ya iya di Jambi saya Bobby Builder menyampaikan satu mudah-mudahan adik-adik semua bisa lulus kuliah dengan dengan mantap hasilnya dan juga posisinya ingat ingatin protokol kesehatan penting sekali penting karena yang di dunia ini gak bisa dibeli ada kesehatan iya mahal iya mahal iya kan yang tiga adalah lakukanlah kalian apapun yang kalian lakukan yang penting as long as you enjoy pasti akan berhasil ya tapi ingat melakukannya positif ya yang negatif gitu loh itu aja mungkin lah darah dan jangan lupa subscribe like and comment di channel Bobby Builder dan Bobby Interview dan saya mau kasih tau juga bahwa satu-satunya youtuber di Jambi ini yang sudah diterima oleh semua siaran TV lokal itu hanya kita kita setiap hari tayang di Jambi TV Jack TV dan Bungo TV dan tiap hari ada tayangan channel Bobby Builder setiap hari iya betul satu-satunya itu inspirasi banget ya mudah-mudahan untuk darah pribadi aja udah terinspirasi banget mudah-mudahan mudah-mudahan setelah ini darah membuat video YouTube nih berarti amin ayo kita keoleh makan cabe kalau gitu ya oke untuk mahasiswa UNH makasih mungkin untuk episode kali ini kita selesaikan sampai disini makasih juga buat Bang Mogi thank you thank you thank you sampai bertemu di podcast UNH selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih